WhatsApp Business adalah salah satu chatting platform yang cukup terkenal dan sering dipakai UMKM di Indonesia. Kenapa WhatsApp Businessnya cukup terkenal dan fitur-fitur apa saja yang bisa kita maksimalkan, akan kita bahas di video kali ini. Hai, kembali lagi ke channel Sosial Media Marketer.id dan perkenalkan nama saya Syawandria dari Sosial Media Marketer.id. Sama kita belajar seputar pemasaran di media sosial. Dan seperti topik kita kali ini adalah bagaimana caranya kita bisa memaksimalkan fitur-fitur yang ada di WhatsApp Business dan fitur-fiturnya apa saja sih yang disediakan yang bisa kita gunakan. Agar lebih mudah, agar teman-teman lebih mudah dapat gambarannya, kita langsung masuk saja ke layar HP saya. Gimana kalau teman-teman lihat, ini adalah WhatsApp Business ya. Kalau mungkin terlihat sekilas, tidak ada bedanya dengan WhatsApp biasa gitu kan. Tapi kita akan ulik sama-sama. Jadi yang membedakan di fitur WhatsApp Business adalah kalau teman-teman lihat di sini ada yang namanya Business Tools. Jadi Business Tools adalah fitur yang bisa kamu dapatkan jika kamu menggunakan WA Business ya. Kalau kamu menggunakan WA biasa, tentu fitur ini dia ada ya. Dan ketika kita klik fitur Business Tools ini apa saja, ini terpaksa menjadi tiga ya. Ada yang namanya Business Profile, Catalog juga ya. Lalu ada Mesaaging Tool, dan ini adalah salah satu fitur baru yaitu Reach More Customer ya. Nah, kita akan berada satu-satu teman-teman di mana kalau kita berada di Business Profile ya. Kalau kita klik, di sini kamu bisa memasukkan berbagai macam fitur ya. Seperti foto produk, lalu di sini kamu bisa menambahkan Business Name ya. Jadi, nama bisnis kamu itu apa, kamu bisa serpakan juga. Lalu di sini ada Business Description. Jadi, di fitur ini kamu bisa menambahkan deskripsi bisnismu. Di contoh Toko Roti kali ini, kamu bisa menjelaskan seperti Toko Roti ini sudah berjirin sejak kapan. Unique Selling Point-nya apa, lalu kamu juga bisa memberikan call to action ya. Atau ajak kamu bertindak seperti ini, Check Hour, Catalog Now. Lalu di bagian Business Tools ini juga ada yang namanya Business Hour ya, atau jam bukanya Toko kamu. Nah, kenapa ini penting? Ini juga nanti akan berkaitan di fitur Away Message yang kita akan bahas. Jadi, kamu bisa menyertakan nih, kapan kira-kira jam kamu buka ya. Kalau di sini kita setting open 24 jam ya, jadi akan buka terus ya. Nanti ini akan, fitur Business Hour ini akan ini ya, apa berpengaruh untuk fitur Away Message. Lalu di bagian selanjutnya ada yang namanya address, jadi alamat, kamu bisa juga menyertakan alamatnya di sini. Terus di sini juga ada email, ada website, dan ada kategorisnya. Jadi, ini adalah fitur Business Tools di bagian ini ya, yang pertama ya, Business Profile ya. Lalu yang setuju adalah katalog, ya katalog ini juga salah satu fitur yang cukup sering digunakan UMKM ya, di mana kamu bisa menyertakan berbagai macam produk atau jasa kamu di sini. Jadi, ya kalau kita lihat, ini sekilas kayak kita punya marketplace sendiri ya, kayak kita punya e-commerce di dalam WA kita ya. Jadi, kamu cara menggunakannya pun cukup mudah ya, kamu tinggal klik aja Add New Item di bagian sini, sertakan gambarnya, lalu kamu juga bisa menyertakan namanya, ada harganya juga yang kamu bisa sertakan, terus deskripsinya apa yang kamu bisa masukkan, dan di sini ada bagian Hide This Item. Nah, Hide This Item ini juga salah satu fitur yang sering digunakan banyak orang. Kenapa? Karena kalau misalnya seperti ini, jika kamu di sini punya produk yang terbatas, atau kamu punya jasa yang hanya buka kuota tertentu ya, jadi misalkan jasa kamu di sini adalah jasa coaching, misalkan jasa konsultasi. Tapi ketika kamu tidak ingin membuka jasa tersebut, kamu bisa Hide This Item. Jadi, mereka nggak akan lihat jasa kamu, kalau misalkan jasa kamu nggak available atau nggak tersedia. Oke? Nah, lalu kalau misalkan kamu di sini bertanya gitu kan, berapa katalog yang bisa kita gunakan, katalog yang bisa kita tulis, atau kita bisa tambahkan, itu 500 katalog dalam satu account ya. Jadi ya, pasti kan, tapi kayaknya nggak mungkin ya, kalau misalkan produk kita lebih dari 500 ya. Jadi kalau misalkan produk kamu lebih dari 500, ya ada baiknya kamu bisa mengarahkan mereka ke marketplace ya. Jadi ya, tapi seperti kalau saya lihat, ini juga cukup bagus ya. 500 produk itu udah 500 katalog, 500 item itu udah oke lah untuk kita maksimalkan ya. Lalu selanjutnya di bagian messaging tools ya, ini adalah satu fitur yang sering dipakai oleh banyak orang. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada away message. Jadi, away message ini adalah fitur yang membalas otomatis ketika ada orang yang chat kamu. Jadi kalau misalkan kamu, ya di sini kamu bisa lihat ya, di sini ada bagian schedule, di mana yang pertama always sign, jadi akan dikirim terus-menerus. Yang kedua ada offset of business hour. Nah, offset of business hour ini berpengaruh di jam bisnis yang kamu tadi setting di awal ya. Jadi, offset of business hour ini misalkan jam buka toko kamu terakhir adalah jam 6 malam gitu kan. Nah, ketika mereka chat jam 6 lebih 5 menit, nah mereka akan langsung terkirim away message ini. Jadi kalau misalkan contohnya seperti ini. Halo, selamat datang di Toko Roti. Admin kami akan segera membalas pesan Anda. Sambil menunggu, Anda bisa melihat katalog rotu kami terlebih dahulu ya. Jadi, ini akan memberikan informasi gitu ya kepada mereka bahwa ya kita sedang tidak di ini, jadi tidak available, tapi kita akan membalas pesan mereka. Dan tentu fitur ini sangat berguna. Kenapa? Karena ketika orang itu tidak mendapatkan balasan ya, dan mereka tidak mendapatkan respon dari kita, mereka akan merasa bahwa kita kurang profesional gitu kan. Jadi, dengan fitur ini, kamu mengaktifkan fitur ini, mereka sedangnya dapat gambaran ya. Mereka sedangnya dapat informasi bahwa kamu sedang tidak di tempat ya. Kalau selanjutnya adalah greeting message, jadi greeting message ini bisa dibilang mirip ya dengan away message. Jadi, bedanya adalah greeting message ini akan memberikan pesan otomatis saat mereka baru pertama kali chat kamu, atau saat mereka sudah lebih dari 14 hari, mereka tidak pernah kontak kamu, mereka tidak pernah chat kamu. Jadi, akan terkirim otomatis ya. Contohnya seperti ini, kepesannya ya, selamat datang di Tokoroti, ada yang bisa kami bantu, admin kami akan segera membalas pesan Anda ya. Nah, di sini kamu juga bisa setting penerimanya. Apakah itu mau semuanya, atau ada beberapa kontak yang kamu ingin kecualikan. Itu ya, teman-teman tinggal keselesaikan di sini ya. Lalu selanjutnya adalah quick reply. Jadi, quick reply ini adalah salah satu fitur yang sering dipakai ya, terutama buat online job, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang repetitif. Nah, di sini, cara menambahkannya cukup mudah ya. Kamu tinggal klik aja tombol plus di sini. Terus, kamu tinggal masukkan petang yang sering ditanyakan oleh banyak orang. Misalkan di sini. Misalkan petangnya adalah nomor rekening ya. Kamu ingin menyertakan nomor rekening. Kamu tinggal dulu saja. Silakan transfer. Silakan transfer di sini. Transfer di nomor rekening ini. Pertama, misalkan social media marketer.it. Nah, di bagian shortcut-nya ini, kamu bisa menulis shortcut yang sekiranya, kamu bisa sesuaikan ya. Misalkan di sini, tf gitu ya. Nah, saat kamu save. Dan bagaimana cara menggunakannya? Kamu tinggal masuk aja ke kolom set. Terus, di bagian sini. Kamu tinggal klik aja emoticon garis ini. Nah, garis mirip ini. Nanti akan keluar quick reply yang tadi kamu sudah simpan. Jadi, kalau misalkan quick reply seperti ini, kamu tinggal tulis aja seperti ini. Jadi, tentu ini akan sangat memudahkan kamu untuk cepat menjawab ya pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya repetitif. Lalu, kita balik lagi ke fitur selanjutnya adalah level. Nah, jadi, label ini adalah salah satu fitur yang juga cukup sering digunakan. Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama itu bisa memudahkan untuk mengkategorikan kontak-kontak tertentu. Karena saat kamu punya, nantinya kamu punya banyak database, salah satu faktor yang cukup sulit adalah mengelola database itu. Memilah-milahnya. Apakah ini orang yang sudah bayar atau belum? Apakah ini orang mungkin kamu ingin mengkategorikan berdasarkan demografi? Ataukah ini kosomer baru atau kosomer lama? Tentu kita nanti punya strategi tamat-timasi. Apakah nanti misalkan orang yang di Jawa Timur? Kita ingin memberikan promo priongkir di Jawa Timur. Tentu kita bisa mengirimkan petan khusus orang-orang di Jawa Timur. Caranya juga cukup mudah. Kamu tinggal add new label sebelum ini. Lalu, kamu tinggal masukkan aja. Misalkan ini orangnya seperti apa gitu. Misalkan harus di follow up. Harus di follow up. Setelah kamu punya labelnya, kamu bisa melabeli saja tertentu. Caranya juga cukup mudah. Kamu tinggal klik aja di bagian sini. Kita tinggal klik bagian sini. Kita masuk ke profile-nya. Terus di bagian label ini tinggal kamu tambahkan. Harus di follow up. Oke. Nantinya tampilan chat kamu akan seperti ini. Ada fitur yang namanya harus di follow up. Nah, ini akan memudahkan kita untuk mengkategorikan chat tertentu. Lalu, selanjutnya adalah fitur baru. Yang ini mungkin banyak teman-teman yang baru lihat. Ada yang namanya short link. Jadi, short link ini bisa memudahkan kamu untuk membagikan pesan kamu. Jadi, mereka itu nggak perlu simpan nomor kita. Tinggal kita membagikan linknya aja. Mereka langsung bisa chat kita dan klik link tersebut. Dan mereka langsung diarahkan ke WhatsApp kita. Lalu, selanjutnya adalah Facebook dan Instagram. Nah, ini juga adalah fitur baru. Di mana saat kamu mengaktifkan ini, kamu bisa menghubungkan web business kamu dengan halaman Facebook kamu dan account Instagram kamu. Jadi, mereka misalkan kalau mereka adalah audiens dari Instagram dan mereka ingin menghubungi webnya kamu. Mereka nggak usah dan mereka nggak perlu repot-repot untuk simpan nomor kita dan chat kita manual. Mereka tinggal klik aja tombol yang ada di Instagram. Lalu, yang terakhir adalah advertise on Facebook. Jadi, ini juga adalah fitur baru di mana saat kamu mengaktifkan ini, kamu bisa langsung membuat iklan. Dan iklan ini akan diarahkan ke WA kamu. Dan ada dua pilihan. Entah itu, kamu ingin mengiklankan katalog kamu atau foto dan video yang ada di device kamu. Kalau misalkan kita iklankan katalog, nanti akan loading gitu ya. Dan kamu bisa ikuti prosedurnya aja. Caranya cukup mudah. Kamu tinggal klik. Lalu nanti saat kamu sudah diarahkan ke iklan ya. An error, assured, while trying to register personal. Oke. Nah, nanti teman-teman juga bisa coba sendiri di mana kalau kamu sudah bikin katalog dan kamu ingin mengaktifkan iklannya. Nah, ini kan juga sudah ya. Jadi, di sini misalkan kamu ingin mengiklankan yang ini. Continue on Facebook. Dan nanti akan diarahkan seperti ini ya. Jadi, kamu tinggal isi aja. Ateknya mungkin. Lalu di sini ada juga category audience-nya dan lain-lain. Dan kamu bisa promote. Dan kurang lebih itu aja fitur yang ada di WA Business yang bisa kamu optimalkan. Semoga teman-teman di sini dapat gambarannya ya. Ternyata fitur-fitur yang ada di WA Business seperti itu ya. Dan apa aja yang bisa kamu optimalkan ya. Dan pastikan kamu juga subscribe channel ini ya. Dan nyalakan loncengnya agar kamu nggak tinggal informasi seputar pemasaran di media sosial. Itu aja dari saya. Sampai jumpa di video-video yang lain. Sampai jumpa di video-video.